Merchandise channel Winterhan udah bisa kalian beli di Tokopedia. Banyak banget desain lucu dan freebies yang keren-keren. Langsung cek aja link di kolom deskripsi. Dunia Monster Hunter Tempat dimana banyak sekali lahan kaya akan energi yang menjadi sumber kehidupan bagi segala makhluk hidup. Manusia hidup berkembang biak dan mengalami berbagai adaptasi, seleksi alam hingga perkembangan teknologi untuk tetap bertahan hidup. Di antara itu manusia bukanlah satu-satunya eksistensi yang hadir di dunia. Monster, makhluk yang juga hidup menempati ekosistem, beradaptasi hingga mengalami berbagai seleksi alam. Mengalami perubahan dari pilihan makanan, tempat tinggal, bentuk tubuh hingga proses berkembang biak di tahap seperti yang kita temui hari ini. Dalam cerita Monster kali ini, menceritakan tentang Feng Beast dengan anggota badan yang disesuaikan untuk berayun melalui hutan dan selaput kaki depannya untuk dapat meluncur. Saat terprovokasi mereka akan melindungi wajahnya dengan telinga yang raksasa, sehingga mengalami suara keras atau cahaya yang terang. Kecawacha Kecawacha Nama Jepangnya adalah Kecawacha Kecawacha memiliki julukan sebagai Kisaru Kitsune yang berarti Strange Monkey Fox atau Monyet Rubah Aneh Kecawacha adalah monster mirip seperti lemur dengan lengan panjang serta jari dan cakar seperti kait. Dia memiliki bulu berwarna kuning cerah dan kulit yang berwarna biru. Dia juga dapat melipat telinganya yang berduri menutupi wajahnya, membentuk sebuah topeng yang nantinya akan digunakan mengintimidasi calon penyerangnya. Kecawacha termasuk dalam Order Pelagusia, Suborder Flying Membrane Beast, Infraorder Unknown, Super Family Unknown, dari Family Kecawacha. Kecawacha biasanya memilih habitat berbentuk hutan, diantaranya adalah Ancestral State, Sunken Hollow, Primal Forest, Everwood, Aowa Valley, dan Pau-Pau Beach. Monster yang menyerupai lemur ini tidak memiliki ukuran tubuh yang terlalu besar, yaitu dengan panjang tubuh hingga 886 cm, tinggi badan hingga 385,3 cm, dengan ukuran jangkauan kakinya 242 cm. Kecawacha pertama kali muncul di Monster Hunter generasi keempat, yaitu Monster Hunter 4. Kemudian dilanjutkan ke Monster Hunter 4 Ultimate, Monster Hunter Gen, dan Gen Ultimate, Monster Hunter Stories, Monster Hunter Stories 2, Monster Hunter Riders, dan Monster Hunter Spirits. Seekor Spesies Fangbeast Arboreal. Kecawacha adalah monster tidak biasa yang ditemukan hidup di area hutan lebat. Karena penasaran dan nakal seperti rumpah. Di dunia monster antar beberapa pelancong dan pedagang sering sekali mengalami masalah dengan kecawacha saat berpergian dari satu titik ke titik lain. Kecawacha terkenal sering sekali mengganggu orang-orang yang membawa makanan. Kecawacha akan berusaha sekuat tenaga untuk menyerang orang-orang saat dia mencari orang yang ingin diberi makanan apapun. Meskipun memiliki tubuh yang berpenampilan ramping, ternyata dia adalah monster yang cukup kuat. Kecawacha adalah monster yang cukup pemalu, namun bisa berbahaya karena rasa penasarannya. Dari jenis spesies arboreal, kecawacha telah mengembangkan cakar panjang di tangannya yang memungkinkannya untuk berpegangan pada berbagai cabang di lingkungannya, lalu berayun dari satu pohon ke pohon lainnya dengan sangat mudah. Cakar ini bukanlah satu-satunya yang menopang tubuh kecawacha di pepohonan. Kakinya yang memiliki cakar yang tajam, dan semakin mampu untuk membantu kemampuan memanjatnya, dan ekornya pun juga dapat mencengkram sesuatu, dimana ekornya memiliki deretan duri yang dapat membantu kecawacha untuk berpegangan pada dahan tanpa memperlukan anggota tubuh lainnya. Monster ini tidak hanya memiliki kemampuan memanjat yang luar biasa, tetapi juga satu-satunya fengbis yang diketahui dapat memiliki kemampuan untuk meluncur atau gliding. Kecawacha memiliki selaput khusus di antara lengan dan kakinya yang dapat digunakan untuk proses meluncur, dimana bergantung pada perbedaan ketinggian di lingkungannya. Dia dapat bertahan di udara untuk jangka waktu yang cukup lama untuk melakukan perjalanan jarak jauh. Kecawacha terutama akan memilih makanan jenis rangga, khususnya Al-Tarot, untuk membantunya menemukan mangsa secara efisien dan mendeteksi ancaman di dalam wilayahnya. Kecawacha telah mengembangkan telinganya yang besar sehingga dapat menangkap suara terkecil dari jarak jauh sekalipun. Kemudian meskipun telinga ini memberikan pendengaran yang luar biasa kepada Kecawacha, suara keras dari jarak dekat dapat dengan mudah membuat monster ini pingsan dan dapat membutuhkan kilatan cahaya terang karena penglihatannya yang berkembang dengan sangat baik. Tetapi untuk menutupi kelemahan tersebut, Kecawacha memiliki kegunaan tambahan pada telinganya. Kecawacha dapat menutupi wajahnya dengan menggunakan telinganya sendiri, menciptakan semacam topeng di wajah monster ini, sehingga melindunginya dari suara keras dan kilatan cahaya apapun yang menyilaukan matanya. Lalu juga beberapa markings atau tanda-tanda yang menyerupai mata dapat ditemukan di bagian belakang telinganya, di mana ini digunakan untuk menakut-nakuti potensi ancaman, dan juga disaat bersamaan untuk menarik perhatian lawan jenis. Kecawacha jenis jantan akan berulang kali membuka dan menutupi telinganya untuk menarik perhatian jenis betina. Jenis betina juga akan kawin dengan jantan dengan tampilan yang terbaik. Dalam kondisi marah, tanda tersebut akan mulai menyala merah akibat peningkatan aliran darah di tubuh kecawacha. Tanda merah ini juga menarik bagi lawan jenisnya, di mana semakin cerah tandanya, maka semakin menarik juga kecawacha tersebut. Selain itu juga terlihat jelas bahwa kecawacha memiliki hidung panjang seperti belalai yang memungkinkannya untuk menembakkan lendir encer ke mangsanya. Lendir ini dapat digunakan untuk menahan pergerakan dari mangsanya. Varian dan Subspecies Ash Kecawacha Nama Jepangnya adalah Kecawacha Ashu. Ash Kecawacha dijuluki sebagai Hakuen Kitsune Yang berarti White Monkey Fox Atau Rubah Monyet Putih Ash Kecawacha Adalah Fengbeast dan Subspecies dari Kecawacha yang diperkenalkan di Monster Hunter 4 Ultimate Seperti halnya Kecawacha pada umumnya Fengbeast Arboreal ini melindungi wajah mereka dengan telinga yang keras ketika diprovokasi. Namun yang membuat mereka berbeda adalah kemampuannya dalam meludahkan bola api Dan tentu saja bentuk bulu pucat yang menjadi ciri khasnya. Ash Kecawacha adalah anggota kelas Fengbeast. Dia adalah monster besar mirip primata seperti Blangonga dan Gogomoa Namun lebih mirip dengan jenis lemur. Ash Kecawacha adalah Subspecies Kecawacha yang lebih agresif Dimana mereka dikenal oleh beberapa orang sebagai monyet perubah putih Karena mereka sangat mirip seperti monyet perubah Ash Kecawacha juga biasanya hidup dengan sehat di area subur yang sama dengan Kecawacha Dimana mereka dapat memanjat dan merayun dengan bebas Kawasan tersebut adalah Ancestral State Primal Forest Dan Everwood Lalu Ash Kecawacha Dia memiliki pola makan yang bervariasi karena mereka adalah jenis omnivora Ash Kecawacha akan memakan tumbuh-tumbuhan Buah-buahan tertentu Biji-bijian Serta serangga tertentu seperti Altarot Poncuk Beberapa jenis belatung Atau Binahabra Namun di saat bersamaan jenis Pelagusia ini harus menghindari mangsa predator besar Seperti Najarala Tigrex Narsila Deviljok Dan Gormakala Ash Kecawacha memiliki banyak sekali kegunaan untuk telinganya Telinga ini mampu mendengarkan larva serangga di dalam pohon Dan membantu Ash Kecawacha melarikan diri dari calon predator yang akan memangsanya Jika terpojok, Ash Kecawacha akan melipat bagian telinganya untuk menutupi wajahnya Dan akan berusaha menakut-nakuti penyerang dengan bintik mata di telinganya Dimana hal ini akan membuat Ash Kecawacha tampak seperti makhluk yang mengancam Namun hal ini membuat Ash Kecawacha tidak dapat melihat secara langsung Tetapi karena telinganya lebih dekat ke arah lantai Dia menjadi dapat menengarakan suara pergerakan predator yang akan datang menyerang Leluh berbeda dengan jenis Kecawacha biasa Telinganya juga terasa lebih keras dan tangguh dibandingkan telinga dari jenis Kecawacha biasa Terutama dalam menangkis beberapa serangan yang mengenainya Ash Kecawacha juga ternyata menemukan dua kegunaan unik baru untuk telinganya ini Diketahui bahwa Ash Kecawacha akan menggunakan telinganya untuk batu api Dan juga untuk menunjukkan perasaannya Dia akan mudah sekali menyatukan berbagai duri-duri di telinganya untuk menghasilkan percikan api Dan menyulut zat yang mudah terbakar yang dapat ditembakkan dari belalainya Zat ini berasal dari buah-buahan tertentu Dan serangga tertentu yang menjadi makanan Ash Kecawacha sehari-hari Dimana ini difermentasikan di dalam tubuhnya Dan jika zat ini terkena oksigen di udara maka akan mulai terbakar Kemudian seperti Kecawacha pada umumnya Ash Kecawacha memiliki patagium Yaitu perpanjangan kulit di bagian perut hingga ke ujung setiap jari Sehingga menyatukan anggota tubuh bagian depan dengan tubuhnya Membran ini memungkinkan makhluk ini untuk meluncur untuk mencari makanan Atau melarikan diri dari predator darat Seperti Stygian Zinogrey Ash Kecawacha jauh lebih agresif dan lebih berani daripada Kecawacha pada umumnya Mereka diketahui suka sekali bertualang ke area luar wilayahnya Dan menghabiskan lebih sedikit waktu di pepohonan Ash Kecawacha juga terlihat lebih terampil dalam serangan meluncur Membuat jenis ini jauh lebih berbahaya daripada Kecawacha biasa Satu informasi tambahan untuk varian dan subspecies dari Kecawacha Yaitu monster ini juga masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan Bishaten dan Blood Orange Bishaten Fakta unik Kecawacha diberi nama dari tarian Bali yang dikenal sebagai Tari Kecak Serta sebuah kata dalam bahasa Taiwan untuk imajinasi Selama proses lokalisasinya Calon nama Inggris untuk Kecawacha yaitu Lespina dan Laikapex Meskipun nama tersebut tidak pernah diajukan untuk disetujui Karena tim lokalisasi memutuskan bahwa mereka sangat menyukai nama aslinya Sehingga mereka menggunakan namanya yang juga sama dengan versi Jepangnya Terakhir Kecawacha terpilih sebagai tempat ke-135 dalam Hunter's Choice Untuk top monster selama ulang tahun ke-20 Monster Hunter Nah gimana? Kalian suka? Tulis di komen Monster apalagi yang bakal kita cover di lore berikutnya Terima kasih udah nonton Sampai jumpa di cerita monster yang lainnya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton